Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Hasika Kali ini aku mau bikin pia atau bak pia isi kacang hijau yang enak, renyah, kulitnya berlapis Dan ini aku bikin versi cepatnya Yang penasaran gimana aku bikinnya? Tonton videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa klik tombol subscribe Supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami Untuk bahan-bahannya disini ada bahan A dan bahan B Untuk bahan A ini ada 200 gram tepung terigu protein sedang Ini aku pakai merk segitiga biru 50 gram margarin 1 butir telur Dan ini ada 50 ml air hangat Kemudian untuk bahan B Ini ada 100 gram tepung terigu protein sedang Ini aku juga pakai merk segitiga biru Dan ada 60 gram margarin Boleh diganti dengan butter Lalu untuk isiannya Disini aku pakai isian kacang hijau Ini aku sudah buat sebelumnya ya teman-teman Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya Untuk linknya sudah aku sertakan di description box Yang pertama ini aku buat untuk bahan A dulu Yaitu ini aku masukkan tepung terigu Margarin Telur Ini untuk telurnya aku kocok dulu Kemudian aku masukkan Lalu ini aku aduk rata terlebih dahulu Ini aku aduk sampai membentuk bulir-bulir ya Untuk lebih memudahkannya ini aku gunakan tangan Tanganku sudah cuci sebelumnya ya Ini aku aduk rata sampai membentuk bulir-bulir Kalau sudah membentuk bulir-bulir seperti ini Kemudian aku masukkan air hangatnya Ini aku aduk rata sampai semuanya itu tercampur rata ya teman-teman Dan adonannya menjadi kalis Kalau mau lebih cepatnya kalian bisa menggunakan mixer Ini aku gunakan tangan saja Pokoknya kita aduk sampai kalis seperti ini Kalau adonannya sudah kalis seperti ini Ini sudah lentur ya teman-teman Kemudian ini aku mau istirahatkan dulu Ini aku masukkan ke dalam plastik Ini mau aku istirahatkan kurang lebih selama 15 menit Supaya lebih lentur Kemudian ini untuk adonan B Aku masukkan tepung terigu Margarin Ini juga aku aduk rata sampai tercampur semuanya Aku gunakan tangan ya Supaya lebih mudah untuk menyampurkannya Ini aku aduk semua jadi satu Setelah adonan Tercampur rata seperti ini Ini sudah menyatu semuanya Kemudian ini aku sama istirahatkan dulu Sambil aku masukkan ke dalam plastik Lalu ini prosesnya pertama kali Aku masukkan oladu yang adonan B ya Ini aku gilas dulu Menggunakan plastik seperti ini Supaya lebih mudah Ini aku gilas tipis seperti ini Kira-kira ketebalan 1 cm ya teman-teman Ini jadi aku mau menggunakan proses cepat Tidak mengolah satu-satu untuk bikin kulit bakpianya ini Ini adonan B aku gilas seperti ini Kalau sudah tipis seperti ini Aku singkirkan Lalu ini untuk adonan A Ini aku keluarkan Ini aku juga gilas untuk adonan A nya Aku gilas tipis lebar Dan memanjang seperti ini ya teman-teman Kalau sudah lebar Seperti ini Kemudian ini aku masukkan adonan yang B tadi ya Adonan minyaknya Aku masukkan ke sini Kemudian ini aku lipat Seperti membentuk amplop Kemudian ini aku balik Lalu aku gilas lagi Kita lakukan cara seperti ini Supaya kulitnya itu bisa berlapis-lapis ya Ini aku gilas tipis juga Oke kalau sudah lebar Seperti ini Kemudian ini aku lipat lagi ya Lipatnya sama Seperti ini ya Kemudian ini Aku gilas dulu manjang Supaya lebih mudah untuk melipatnya Bisa dilihat di video ya teman-teman ya Ini aku lipat lagi Kemudian aku balik Dan ini Aku mau isletkan dulu ya Kurang lebih selama 10 menit Supaya lebih lentur Setelah 10 menit Ini adonannya sudah lebih lentur lagi Kemudian aku gilas lagi Gilas memanjang Kira-kira ketebalan 1-2 cm Seperti ini teman-teman ya Ini aku ratakan dulu Untuk pinggir-pinggirannya Kemudian ini aku mau bagi-bagi Mau aku potong ya Menjadi kurang lebih 30 bagian Ini pertama aku bagi 2 dulu Kemudian untuk satu bagian Aku bagi jadi 3 Satu bagian lagi Aku bagi jadi 3 Kemudian untuk satu bagian ini Ini aku pipikan dulu Supaya lebih mudah Ini aku potong menjadi 5 bagian Seperti ini Aku singkirkan Seperti ini teman-teman ya Bisa dilihat berlapis-lapis Ini aku lakukan ke Semua adonan sampai selesai Jadi ini hasilnya nanti Menjadi 30 bagian 30 biaya Setelah semuanya aku potong seperti ini Kemudian ini aku ambil satu Satu adonan Lalu ini aku gilas Gilas tipis Pemanjang ya Jadi kalau tipis nanti hasilnya renyah Ini aku siapkan dulu untuk isiannya Ini aku tipiskan lagi Lalu ini aku masukkan isian Dan aku tekan-tekan seperti ini Lalu ini aku lipat Membentuk seperti bakbia ya Jadi di Aku lengkupkan seperti ini Menjadi satu Ini aku tekan-tekan Ini aku bentuk Aku rapikan Oke seperti ini ya Hasilnya seperti bakbia Pokoknya bentuknya Lalu aku ambil lagi Ini aku contohkan lagi Aku gilas tipis Kemudian aku isi Aku tekan-tekan sedikit Lalu aku bentuk Seperti bakbia Seperti ini Aku tekan-tekan Oke hasilnya seperti ini ya Ini mudah banget dan cepat ya Lalu ini aku sudah siapkan loyang Yang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis sebelumnya Kemudian ini aku taruh susun di loyang ya teman-teman Jadi lebih cepat Kita itu membingkis seperti ini Kita lakukan sampai semua adonan selesai Oke ini yang sudah aku cetak semuanya Hasilnya seperti ini Kemudian ini aku mau olesi dengan kuning telur Ini kuning telur yang sudah aku campur dengan 1 sendok makan minyak goreng Lalu ini aku olesi saja disini ya teman-teman Kita olesi ke semua pianya Kalau semua sudah aku olesi Kemudian ini sudah siap untuk aku oven Ini ovennya sudah aku panaskan dulu sebelumnya Lalu ini Untuk pianya aku masukkan ke dalam oven Ini aku masukkan semua ya Jadinya ini 2 loyang Aku taruh di rak atas dan rak bawah Dan ini aku oven Yang pertama kurang lebih selama 20 menit Kemudian nanti aku oper ya Di antara rak 1 dan rak 2 Aku oper Kemudian aku oven lagi kurang lebih selama 20 menit Jadi total selama 45 menit Ini aku oven dengan api sedang cenderung ke besar ya Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Ini sudah 45 menit Aku angkat Bak pianya sudah matang Mantap banget ini ya Oke ini teman-teman Pianya yang sudah matang Ini aku lihatkan satu Mantangnya merata ya Mantap banget ini belakangnya Ini aku coba Benar-benar berlapis Enak banget ya teman-teman Seperti ini Layarnya kelihatan Ini benar-benar enak banget Kulitnya ini recommended banget ya Oke selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai Alhamdulillah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya